Anugerah terbesar pemberian Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kalau anugerah terbesar itu adalah harta Saya ulangi ya Kalau anugerah terbesar itu adalah harta Tidak akan Mus'ab bin Umair r.a meninggalkan hartanya Demi menjadi pengikut Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kita tahu kan Mus'ab, Mus'ab itu seorang putra dari janda kaya di Mekah Yang saat itu mengancamnya dengan mengatakan Pilih harta ibumu apakah kau pilih Muhammad bin Abdullah Dan beliau memilih Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Karena beliau merasakan ini anugerahnya lebih besar dari ini Apalah gunanya harta itu kalau tidak menjadi pengikut Rasulullah Kalau jabatan itu dibilang anugerah yang besar Khalid bin Walid r.a tidak akan tinggalkan Mekah Yang mana dia saat itu sudah diangkat menjadi jenderal penuh di Mekah Dengan fasilitas jenderal Seperti kita panglima Dia tinggalkan Mekah Datang ke Madinah Ikut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam Jadi tidak ada lagi dah sekarang iri kita melihat orang Duitnya lebih banyak dari kita Jabatannya lebih tinggi dari kita Mungkin juga ketenarannya disanjung orang lebih dari kita Ya tidak ada urusan sudah Saya dapat anugerah besar dari Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Seberapa cerdas saya memanfaatkan anugerah ini Itu kan pertanyaannya Ini anugerah sudah dikasih Seberapa Apa namanya Semangat kita memanfaatkan anugerah ini Lebih dalam kita kenal sosok mulia ini Sosok yang sempurna Apa dalil sosok ini sempurna Ada orang Ada orang ngomong Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Tidak sempurna Ada yang ngomong gitu Ya tidak benar itu Nabi Muhammad ini Sosok sempurna Firman Allah Sampai Allah katakan Sungguh ada pada Nabi Muhammad Rasulullah Uswatun hasana Suri tauladan Berarti ini sosok sempurna Wa inna kala ala khulukin azim Tinggal kita pelajari Biografi beliau Sejarah beliau Kasihan orang di akhir zaman Sudah banyak menghatamkan film-film Buatan manusia ini Sampai bela-belain Nonton-nonton film itu Film ini Film ini Ditanya kisah Rasulullah Tidak tahu Terus ngakunya Saya muslim Saya muslimah Tayyip Anda muslim Anda muslimah Sebelum Anda mempelajari Kisah yang lain ini Pelajari dulu Kisah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam Baca semua Alhamdulillah Buku sejarah semua Sekarang sudah diterjemahkan Kebahasa Indonesia Enaknya orang sekarang Nonton membaca Nurul yakin Sudah ada terjemahnya Nonton membaca Ar-rahikul maktum Sudah ada terjemahnya Ada banyak buku sejarah Nabi Baca Supaya kita tambah Cinta sama beliau Sekarang suka Yang lagi terkenal juga kan Ar-rahikul maktum Ada terjemahnya Ar-rahikul maktum Yang disusun oleh As-Syeikh Safi Ar-rahman As-Syeikh Safi Ar-rahman Itu Saluh ala Nabi Muhammad Sudah diterjemahin Tinggal baca Begitu kita cerita Musa bin Umar Musa bin Umar siapa ya Khalid bin Walid Khalid bin Walid siapa ya Kebanyakan nanya siapanya Padahal Islamnya sudah puluhan tahun Nggak pantas itu Musa bin Umar Sudah tahun Ada kitab dulu kan Rijal Hawlar Rasul Orang-orang yang dekat Sama Nabi Udah diterjemahin juga Tinggal baca Sahabat di sekeliling Rasulullah Udah Susun As-Syeikh Khalid Ya insyaallah Mudah-mudahan Kita Sadar Ingat Bahwa anugerah besar itu apa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'alaikum Jadi kita tahu Salat Kita tahu Al-Quran Kita tahu Tahajjud Kita tahu Duhak Hidup ini Nikmat Emang hidup ini Begitu Kalau antum Lagi banyak Ibadah Lagi banyak Baca Quran Banyak salawat Pasti banyak Banyak bahagianya Banyak senengnya Dunia itu Makin kecil Tapi kalau antum Lagi kurang ibadah Banyak susahnya Banyak sedihnya Sekalipun duit banyak Tapi sedih Nggak karuan gitu Nggak jelasnya Sedih apa Nggak jelas Duit ada Tapi sedih Nanti masalah Macem-macem datang Semoga Allah ampunin Dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Dan sebaiknya Di bulan Rabiul Awal ini Kita memperbanyak Salawat dan salam Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ikut sertalah Kepada masjid-masjid Musalah-musalah Yang mengadakan Acara Mawlidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang kita bisa ikut Kita ikut Disitu kita Menunjukkan Kegembiraan Terhadap Anugerah besar Pemberian Allah Bisa nyumbang Pakai harta kita Kita pakai Pakai tenaga Kita pakai Minimal kita ikut hadir Ikut mensyarkan Bahwa anak kita Jadi anak-anak kecil itu Tahu Sosok Nabinya Sosok Panutannya Idolanya Sallallahu Alaihi Dulu sahabat kan Pendidikannya begitu Kenapa istrinya Anak kepada hebat Semua Karena didikannya begitu Tidaklah mereka pulang Berjumpa keluarga mereka Melainkan mereka Akan menerangkan Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Itu sahabat kalau pulang Belum menerangin Istri Tadi ketemu Rasulullah Tadi apa cerita Tentang Rasulullah Begitu Coba ajak ngomong Anak antum Apa anugerah terbesar Tanya Apa anugerah terbesar Pemberian Allah Kepadamu Coba tanya Kalau yang ngaji Akan jawab Sesuai Alaih Ibron Satu nempat Kalau yang gak ngaji Jawabannya duniawi Ya Alhamdulillah Sekarang sudah S2 Sekarang sudah S3 Alhamdulillah Sekarang sudah ada rumah Enggak Bapak tanya Anugerah yang terbesarnya Apa Coba kamu buka Alih Ibron Satu nempat Coba Buka Kan enaknya Bapak yang ngaji Kan begitu Buka Begitu dibuka Apa anugerah terbesar Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ahli Wa Sahabih Wa Sallam Sallam Terima kasih Terima kasih telah menonton!